Intro Yo guys, what's up? Balik lagi bareng buat Zulmi Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi kita di Zulmi Channel Sahabat Zulmi Channel, gimana kabarnya? Saya harap semoga bebek saja dan lancarkan segala urusannya Dimudahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Baik, di video kali ini kita akan mencoba sharing Yang mau pengetahuan lagi Dan konten kita per kali ini adalah bagaimana sih caranya Kita membuat cover, buku, cover, skripsi, cover, makalah Dengan cantik, tentu cukup menggunakan aplikasi Microsoft Word tentunya Nah, pada kesempatan kali ini, bagi teman-teman pemula Yang tentunya mungkin tidak paham terhadap desain, cover Yang mungkin berbasis desain grafis yang di Photoshop Atau mungkin di Corel Draw Nah, bagi teman-teman pemula Jadi, di Microsoft Word ini sebenarnya kita bisa melakukan desain Atau membuat cover makalah atau cover karya ilmiah secara sederhana Nah, caranya gampang banget sahabat ya Di periode pertama, coba kita buka terlebih dahulu Ada dua cara sih sebenarnya Yang pertama mungkin sahabat-sahabat semua bisa menggunakan fitur yang sudah ada Atau template yang sudah ada Atau cover yang sudah ada di Microsoft Word Atau yang sudah disediakan Microsoft Word Caranya, silakan sahabat klik file Kemudian pilih news Kemudian pilih sample template Nah, di sini sample template ini template-template atau cover-cover yang sudah disediakan oleh pihak Microsoft Word sendiri Nah, di sini bisa kita pilih salah satu cover yang mungkin sahabat-sahabat semua tertarik dengan cover yang sudah disediakan Microsoft Word ini Nah, dan cover ini bisa sahabat edit ya Sesuka hatinya mungkin seperti ini Bisa sahabat edit Tentu sesuai dengan kebutuhan text yang menyesuaikan dengan pekerjaan teman-teman semua Contohnya ini, silakan sahabat pilih seperti ini Kemudian pilih create ya Pilih create seperti ini Dan nanti akan muncul seperti ini sahabat ya Dan cover ini atau template ini bisa sahabat edit seperti ini Nah, bisa sahabat edit Kalau seandainya objeknya tidak dibutuhkan silakan dihapuskan seperti ini Kemudian ini juga mungkin Kalau seandainya tidak dibutuhkan silakan dihapuskan saja begitu ya Nah, ini juga text bisa juga dihapus seperti itu Ini dihapus Nah, kita ngambil objek-objek yang dibutuhkan saja seperti ini mungkin Atau cara yang kedua Sahabat bisa desain secara manual di Microsoft Word ini sendiri Nah, kalau nanti saya nanya sahabat membutuhkan atau menggunakan cover yang sudah disediakan Microsoft Word ini Silakan di-edit ya Silakan di-edit sesuai dengan text yang dibutuhkan Nah, seperti ini ya Nah, mungkin sedikit menarik ya Mungkin sesuai dengan passion-passion sahabat Silakan gunakan template yang sudah disediakan di Microsoft Word itu sendiri Kemudian yang kedua triknya Oke, sahabat silakan buka lembaran baru seperti ini Ya, buka lembaran baru Oke, seperti ini Nah, kemudian sahabat silakan masuk ke dalam page layout ya Ini di bar, sahabat silakan perhatikan Ada home, ada insert, ada page layout ya Di sini Ada yang pertama Untuk membuat warna cover atau warna kertas Menjadi atau merubah warna yang dari semulanya warna putih ya Mungkin sahabat bisa warnai Dengan warna yang tentunya sesuai dengan kebutuhan Ya, seperti ini mungkin Nah, kemudian setelah diwarnai seperti ini Ya, sahabat masuk ke dalam insert Kemudian pilih shape-pass ya Untuk memanfaatkan fitur yang ada di sini Ya, mungkin sahabat bisa menggunakan objek yang bulat ya Objek bulatan kemudian atau persegi 4 seperti ini Kemudian setelah di pilih objeknya Lalu sahabat silakan aplikasikan objeknya Oke, silakan aplikasikan objeknya di atas lembara pekerjaannya Seperti ini Oke Nah, kemudian silakan sahabat edit Mungkin line-nya tidak dibutuhkan Silakan hilangkan line-nya Oke Pastikan di sini Klik objeknya Lalu pilih shape-fill Shape-fill ini untuk merubah warna daripada objeknya Seperti itu Oke, seperti ini Kemudian pilih save outline Ini untuk melakukan settingan terhadap garis-garis yang ini Ya Atau mungkin dibutuhkan Silakan rubahkan warna garisnya Atau mungkin tidak dibutuhkan silakan pilih no outline Atau menghilangkan garisnya Seperti itu Nah, kemudian silakan buat variasi lagi Menggunakan shape-pass tadi Ya, objeknya Mungkin ada garis semacam variasi ya Variasi seperti ini Garis seperti ini Oke Kemudian silakan diwarnai Atau dilakukan peneditan Seperti ini Kita coba edit Mungkin warnanya kita buat di sini Warna Seperti ini warnanya Oke Mungkin garisnya kita buat dua di sini ya Agar lebih bervariasi kesannya Dan intinya tergantung kreasi teman-teman semua ya Tergantung kreasi teman-teman semua Makin bagus kreasi teman-teman semua Tentu makin bagus desain covernya Nah, setelah itu Kalau saya nanya sudah selesai Silakan masukkan text ke dalam Objek yang sudah dibuat Misalnya di sini ya Dengan cara Pilih objeknya Lalu klik kanan pada objeknya Pilih Add text ya Add text Seperti itu Kemudian mungkin Buatlah cover Atau mungkin Laporan Misal Kemudian setting tulisannya Di setting tulisannya Seperti biasa ya Sahabat semua Di home Lalu pilih Size fontnya Atau Ukuran tulisannya Seperti itu Atau style fontnya Atau model tulisannya Bisa dirubah juga Seperti itu Oke Lanjut Kita edit Kemudian Mungkin di sini Kita buat Laporan Harian Pekerjaan Tahun Bulan Bulan Desember Tahun 2021 Katakanlah begitu ya Oke Kita edit lagi tulisannya Mungkin di sini Kita buat 15 Lalu fontnya Kita ubah lagi Kemudian Kita edit fontnya Spasi juga begitu Kita edit ya Oke Seperti itu Kemudian Teman-teman mungkin Mau menambahkan Objek yang Lebih bervariasi lagi ya Mungkin bisa sahabat Gunakan Variasi yang Lebih Bervari lagi Mungkin bisa menggunakan Bulatan ini ya Seperti itu Oke Kita buat bulatan Seperti ini Lalu kita posisikan Mungkin seperti itu ya Oke Lalu kita warnai Kemudian kita hilangkan Garisnya Oke 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 Nah seperti itu Teman-teman ya Cover sederhana Ya Mungkin sahabat bisa Aplikasikan Atau bisa coba Ya disini Silahkan dikreasikan Tentu sesuai dengan Kemampuannya ya Makin cakep Kreasi teman-teman Tentu makin cakep lagi Hasil daripada Design covernya Menggunakan Aplikasi Microsoft Word ini Oke Teman-teman mungkin itu saja Tutorial pada kali ini Semoga bermanfaat Silahkan dikembangkan Sesuai dengan kebutuhan Sesuai dengan Inovasinya Agar dapat menunjang Pekerjaan Tentunya di Microsoft Word Oke Mungkin itu saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh